Halo Assalamualaikum ketemu lagi dengan Mbak Kunil di KW Hongkong yang menceritakan tentang Hongkong teman-teman Mbak Kunil masih berada di aira kos BB ya sekarang deketnya warung Chandra yang terkenal itu tapi terkenal mahal juga nah ini bank BCA BCA yang berada di kas BB itu guys nah sekarang aku mau jalan ke pasar ya ke BB itu bagaimana sih bentar ya guys sekarang karena aku nyeberang jalannya cepat goyangannya juga cepat nah nih aku kalau ngeliat makanan kenapa aku pasti mampir bukan mampir beli cuma lihat-lihat aja guys gimana cara penataannya nanti kalau misalkan aku udah udah pulang ke Indonesia kan bisa juga dapat tahu ada jodoh berjualan roti kayak gini guys aku mau jalan ke pasar kalau kacamata disini mahal jalan-jalan ke pasar ke BB setelah hujan tuh kayak gimana mari kita teman-teman mari kita teman-teman mari kita teman-teman sini bako jualan dia kayak roti gitu lah ya guys keadaannya pasar ke BB itu banyak yang tutup soalnya beberapa hari ini kan hujan nah bisa kita liat-liat juga kalau pasar ke BB ke BB itu rada sepi penjualnya juga sedikit guys gak sebanyak di tempat lain mengeksplore pasar kalau disini pasti aman aman dari copyright lanjut kayak gini aku masuk ke pasar gak ya ada jual telur asin BB dan sebagainya disini toko Indonesia guys toko toko-tokonya banyak yang tutup soalnya mungkin udah sore kali ya udah sore jadi banyak yang tutup jadi mendingan aku lanjutkan perjalanan pasar ke BB itu kayak kayak gimana yang gambarin gambarinnya kayak panjang kaki lima gitu loh sampai ujung ke ujung kayak apa aku main cium bawa sempe mainan kanak-kanak kayak tangklun ini banyak jualan kacamata kalau kayak gini murah kalau kayak gini murah nah ini jual baju-baju depan disitu udah di penghujungnya kalau pasar lebih besar dan pasar kalau dari segi harga disini juga lumayan murah kurang lebih sama lah dengan norpain mungkin selepas hujan kali ya jadi pasarnya juga sepi nah kayak gini lumayan sepi guys depan itu udah penghujung jalan nah ini sudah sampai ke penghujung jalan terus sekarang aku mau ngajak kalian kemana lagi yang belum dijelajahi lanjut di baju dalaman baju jualan tas-tas kayak gitu guys kalau sini mah ini loro lorong pasar karena tidak terlalu sempit tadi lah guys kalau tadi kan sempit banget kan naprak naprak emang di KSWP juga ada lorongnya ya adalah nah sudah sampai di penghujung terima kasih yang sudah menonton dan sampai ketemu lagi di video aduh kadang-kadang aku ngomongnya itu belepotan terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video berikutnya dari Mbak Kunil bye bye